Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Semoga di hari ini kita diberi kesehatan Dan kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik Modul kita pada hari yang kini adalah teknik pemesinan price Dengan kompetensi dasar macam-macam mesin price Modul ini disusun oleh sub-ST Guru produktif teknik mesin SMK Negeri 3 Meromit Bab 2 Kegiatan pembelajaran 1. Indikator keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan A. Ukuran standar mesin price B. Bagian-bagian utama mesin price dan fungsinya Dan C. Perlengkapan mesin price dan fungsinya Yang pertama, materi pokok 1 Kemudian untuk yang kedua, perayaan materi dan contoh A. Pengertian mesin price Mesin price adalah salah satu jenis mesin berkagas Yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja Dengan mempergunakan pisau price sebagai alat potongnya Dari cara kerjanya, mesin price termasuk mesin berkagas Yang mempunyai gerak utama berputar Pisau dipasang pada sebuah mesin yang ditukung alat yaitu arbor Jika arbor mesin diputar oleh motor Maka pisau price diputar Arbor mesin dapat berputar ke arah kanan dan kiri Sedangkan kecepatan putaran diatur sesuai dengan kebutuhan Macam-macam mesin price Mesin price dapat dibedakan menjadi beberapa jenis Di antaranya 1. Mesin price tegak atau vertikal Mesin price tegak adalah suatu mesin price yang arbornya tegak atau vertikal Dari pada gambar Sedang, minyanya dapat bergerak ke arah A. Memanjang atau longitudinal B. Melintang atau cross slide Dan C. Naik dan turun Yang kedua adalah Mesin price mendatar atau horizontal Mesin price mendatar atau horizontal adalah Suatu mesin price yang arbornya mendatar Sedang, meja dapat bergerak ke arah A. Memanjang atau longitudinal B. Melintang atau cross slide Dan C. Arah naik dan turun Mesin price horizontal dibedakan menurut fungsinya Yaitu A. Mesin price sederhana atau plane miling mesin B. Mesin price universal atau universal miling mesin Kemudian yang ketiga Mesin price universal Mesin price universal adalah Suatu mesin price dengan kedudukan arbornya mendatar Dan gerakan mejanya dapat ke arah memanjang atau longitudinal Melintang atau cross slide Dan naik turun Serta dapat diputar membuat sudut tertentu terhadap bodi mesin Kemudian yang keempat Mesin price khusus Titil dari mesin price Yang lain yang banyak digunakan Tapi berdasarkan penggunaannya Antara lain Mesin price copy Atau copy miling mesin Mesin price hobbing Kemudian mesin price tusuk atau stick Lalu ada mesin price graveyard Kemudian mesin price planner Dan mesin price CNC Mesin price copy Mesin price copy Mesin price copy merupakan mesin price yang digunakan untuk mengerjakan bentuk-bentuk benda kerja yang rumit Sehingga pengerjaan dimulai dengan membuat master atau mall Yang dipakai sebagai rekeransi untuk membuat bentuk yang sama Mesin ini dilengkapi dua head Atau dua head mesin yang fungsinya sebagai berikut Head yang pertama Mesin untuk mengikuti bentuk masternya Kemudian head yang kedua Berfungsi memotong benda kerja Sesuai bentukan masternya Antara head yang pertama dan kedua Dihubungkan menggunakan sistem hidrolik Sistem referensi pada waktu proses pengerjaan adalah sebagai berikut A. Sistem menuju satu arah Yaitu tekanan guide pada head pertama ke arah master adalah satu arah B. Sistem menuju satu titik Yaitu tekanan guide tertuju pada satu titik dari master Ini adalah gambar mesin price copy Kemudian yang B adalah mesin price hobbing Mesin price hobbing merupakan mesin price yang digunakan Untuk membuat rada gigi atau gear Dan sejenisnya seperti sprocket dan lain-lain Alat potong yang digunakan juga spesifik Yaitu pembentuk profil roda gigi Atau e-poten Dengan ukuran yang presisi Kemudian yang C ada mesin price tusuk atau stick Mesin price tusuk atau stick Biasanya digunakan untuk membuat alur pasak Pada lubang yang berpasangan dengan poros Juga digunakan untuk membuat roda gigi dalam Kemudian yang D ada mesin price gravier Mesin price gravier merupakan mesin yang digunakan Untuk membuat gambar atau tulisan Untuk membuat gambar atau tulisan Dengan ukuran yang dapat diatur Sesuai keinginan dengan skala tertentu Kemudian yang D ada mesin price planner Mesin price planner merupakan mesin yang biasa digunakan Untuk memotong permukaan atau face cutting Benda kerja yang besar dan berat Kemudian yang F Mesin price CNC Mesin price CNC merupakan mesin yang digunakan Untuk mengerjakan pendapat kerja Dengan bentuk-bentuk yang lebih kompleks Mesin price CNC merupakan Peganti mesin price copy dan gravier Semua kontrol menggunakan sistem elektronik Yang kompleks atau rumit Dibutuhkan operator yang ahli Dalam menjalankan mesin ini Harga mesin ini cukup mahal Ukuran standar mesin price Ukuran suatu mesin price ditentukan Oleh beberapa faktor Di antaranya Panjang langkah Atau jarak tempu meja mesin Arah memanjang Kemudian B Jarak spindle Sampai permukaan meja Pada pendudukan paling bawah Dan yang C Panjang langkah Atau jarak tempu meja mesin Arah melintang Kemudian D Bagian-bagian utama mesin price Dan Rinya Mesin price Konstruksinya berbeda-beda Tetapi pada prinsipnya Mesin ini mempunyai beberapa komponen utama Yaitu A Kolom atau badan mesin B B Arm Atau lengan mesin C Table Atau meja mesin Kemudian D Seder Atau dudukan meja Kemudian E Kemi Atau lutut Dan F Alas mesin Yang pertama Kolom atau badan mesin Kolom atau badan mesin Arus tegak dan kokoh Karena dipakai sebagai patokan Kolom atau badan Merupakan dudukan dan rumah Dari roda gigi Selain itu Juga menjadi dudukan sumutama Bahkan untuk dudukan motor dan kulit-kulitnya Bagian depan yang dikerjakan secara masinal Adalah Berbentuk ekor burung Tegak yaitu Untuk geratur naik Keni Yang membawa Sedel dan meja Pada bagian sebelah atas kolom ini Dipasang sumutama Atau spindle Untuk dudukan dan Membawa arbor Sebagai pemegang Pisa price Sehingga Dapat berputar Pada bagian atas Juga dibuat Alur ekor burung Mendatar Yaitu Dudukan lengan Lengan atau arm ini Dapat hidup maju Ataupun mundur Untuk mencapai Kedudukan tertentu Yang kedua Lengan atau arm Seperti dikatakan di atas Bahwa lengan itu Letaknya Di bagian paling atas Dari badan mesin Dan bawahnya Mempunyai bentuk ekor burung Yang pas Kepada alur ekor burung Pada Badan mesin Lengan ini Dapat dikunci Dan dilepas Untuk kebutuhan tertentu Pada lengan ini Dapat dipasang Dukungan armor Atau support armor Yang mempunyai alur ekor burung Pas kepada lengan tadi Dan ia dapat dikunci Pada posisi tertentu Sehingga cocok Untuk kebutuhan Pekerjaan tertentu Pada beberapa jenis mesin Pendukung armor ini Jumlahnya Ada yang satu Ada yang dua buah Untuk lebih kokohnya Dukungan terhadap armor Yang ketiga Meja mesin price Meja ini Letaknya Adalah di atas Sedel Bentuknya Segipat panjang Dan mempunyai Alur-alur T Yang berfungsi untuk Penempatan baut dan mur Yang bentuk T Yang berfungsi sebagai Pengikat Untuk jenis mesin tertentu Meja ini dapat diatur Dari 0 derajat Sampai 45 derajat Milih ke kiri Atau ke kanan Pergerakan ke kiri Atau ke kanan Dari meja ini Dengan bantuan Memutar sumbu transportir Yang mempunyai Kisar tertentu Yaitu Ada yang lima Atau enam milimeter Ada juga yang Berukuran inci Apabila perlu Meja ini dapat Dikunci Kepada Saddle Dan Untuk Pengaprasian Dengan Pemakanan menurun Atau Climb milik Maka pada Meja mesin ini Dipasang Backless Eliminator Untuk Menahan Pencatan Dari meja Karena Pemakanan Ini adalah Gambar Meja mesin Price Yang keempat Adalah Saddle Atau Bentukan Meja Saddle Ini Bentuknya Persegi Artinya Mempunyai Ukuran Lebar Sama Dengan Ukuran Panjang Dan Saddle Ini Mempunyai Alur Ekor Burung Yang Pas Kepada Lutut Sehingga Saddle Ini Dapat Bergerak Mundur Searah Dan Sejajar Dengan Gerakan Lengan Tadi Jadi Saddle Ini Gerakannya Tidak Bisa Kekiri Atau Ke Arah Kanan Artinya Hanya Dua Arah Saja Yaitu Mundur Dan Maju Dan Saddle Ini Dapat Dikunci Kepada Lutut Apabila Diperlukan Di bagian Atas Dari Saddle Ini Dibuat Alur T Melingkar 360 Derajat Dengan Tujuan Untuk Membautkan Meja Kepada Saddle Agar Kokoh Dan Alur Bentuk Melingkar Ini Yang Memungkinkan Meja Diputar Beberapa Derajat Menurut Kebutuhan Tertentu Dan Penunjukan Besarnya Derajat Terdapat Pada Permukaan Saddle Itu Sendiri Di Atas Permukaan Saddle Itu Juga Dipasang Handle Pembalik Arah Gerakan Otomatis Dari Meja Ini Adalah Gambar Saddle Pada Mesin Price Yang Kelima Lutut Atau Kemi Lutut Ini Adalah Mempunyai Dua Alur Ekor Burung Yang Saling Tegak Lurus Yaitu Satu Alur Dipaskan Kepada Kolom Dan Satunya Lagi Dipaskan Kepada Saddle Itu Tadi Lutut Ini Berbentuk Rongga Dan Dalam Rongga Itulah Dipasang Roda Roda Gigi Untuk Gerakan Otomatis Mundur Maju Naik Turun Dan Kiri Kanan Gerakan Dari Lutut Ini Hanya Dua Arah Yaitu Turun Dan Naik Saja Lutut Ini Juga Dapat Dipuncikan Kepada Kolom Agar Kogok Pada Waktu Pengepresan Yang Kenap Alas Mesin Alas Mesin Ini Letaknya Sama Dengan Namanya Yaitu Alas Artinya Bagian Paling Bawah Dari Mesin Alas Ini Berfungsi Untuk Menumpu Seluruh Beban Yang Ada Pada Mesin Seperti Berat Mesin Ditambah Berat Bahan Yang Dikerjakan Dan Berat Perlengkapan Yang Dipakai Serta Berat Dari Alas Tersendiri Pada Alas Mesin Dibuat Rogah Sebagai Bag Penampung Yaitu Untuk Menampung Cairan Pendingin Pompa Air Untuk Mengalirkan Cairan Pendingin Kepada Kater Dan Pada Kerja Juga Dipasang Pada Alas Ini Untuk Membuat Sirkulasi Air Pendingin Kemudian Yang E Fungsi Mesin Price Dengan Berbagai Kemungkinan Gerakan Meja Mesin Price Dapat Digunakan Untuk Membentuk Bidang Bidang Pada Kerja Diantaranya A Bidang Datar Datar B Bidang Rata Miring Menyudut Kemudian MC Bidang Siku D Bidang Sejajar Dan E Alur Nurus Atau Melengkar Dan F Banyak Beraturan Ataupun Tidak Beraturan Selain Benda Kerja Tersebut Ada Beberapa Bentuk Lain Dari Benda Yang Lebih Banyak Dipakai Bentuk Benda Ini Tergantung Kepada Bentuk Pisaunya Dan Gerakan Gerakan Yang Diberikan Kepada Benda Tersebut Dan Juga Peralatan Yang Dipergunakan Untuk Ngerjakan Pekerjaan Tersebut Diantaranya Yaitu A Roda Roda Gigi Lurus B Roda Gigi Helix C Roda Gigi Payung D Roda Gigi Cacing E Knob Atau Eksentrik Kemudian E Gulir Skolor Atau Gulir Pada Tidak Datar Dan G Gulir Cacing Yang Mempunyai Kisar Besar Dan Tidak Mampu Dikerjakan Di Mesin Hubut F Perlengkapan Mesin Price Untuk Menenjang Berbagai Macam Jenis Pekerjaan Pada Mesin Price Mesin Ini Dilengkapi Beberapa Perlengkapan Diantaranya Satu Arbor Arbor Digunakan Sebagai Dudukan Alat Potong Atau Pisau Pesau Mantel Side And Face Slitting Sow Dan Lain Lain Yang Dipasang Pada Spindle Utama Pada Posisi Mendatar Atau Horizontal Kemudian Yang Kedua Adalah Stap Arbor Stap Arbor Digunakan Sebagai Dudukan Alat Potong Atau Pisau Pesemil Sell Handmill Dan Lain Yang Dipasang Pada Spindle Utama Atau Tegak Jadi Posisinya Dapat Dipasang Dalam Posisi Mendatar Atau Horizontal Ataupun Tegak Atau Vertikal Pesemil 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 Kemudian Yang Ketiga Adalah Oled Cak Oled Cak Digunakan Sebagai Pengikat Alat Potong Atau Pisau Seperti Handmill Lock Till Dan Lain Lain Yang Dipasang Pada Spindle Utama Atau Tegak Jadi Posisinya Dapat Dipasang Dalam Posisi Mendatar Atau Horizontal Atau Tegak Vertikal Seperti Terlihat Pada Gambar 2016 Adalah Gambar Oled Cak Kemudian Yang Kempat Adalah Ragum Atau Catok Atau Vice Ragum Digunakan Untuk Mengikat Benda Kerja Pada Saat Pengepresan Pemasangan Ragum Diikatkan Pada Meja Atau Bat Mesin Jenis Ragum Ini Ada Beberapa Jenis Diantaranya Ragum Rata Atau Vice Blade Seperti Pada Gambar 217A Kemudian Ragum Dart Atau Swivel Vice Seperti Gambar 217B Dan Ragum Universal Atau Universal Vice Seperti Pada Gambar 217C Kemudian Yang Kelima Adalah Meja Putar Atau Rotary Table Meja Putar Atau Rotary Table Dikunakan Untuk Membagi Jarak-jarak Lubang Alur Radius Melingkar Dan Bentuk-bentuk Sengibanyak Seperti Gambar 218C Yang Kenam Adalah Kepala Pembagi Atau Dividing Head Kepala Pembagi Atau Dividing Head Adalah Peralatan Mesin Price Yang Digunakan Untuk Membentuk Segi-segi Yang Beraturan Pada Poros Benda Kerja Peralatan Ini Biasanya Dilengkapi Dengan Plat Pembagi Yang Berfungsi Untuk Membantu Pembagian Yang Tidak Dapat Dilakukan Dengan Pembagian Langsung Gambar 2019 Adalah Gambar Kepala Pembagi Kemudian Yang Ketujuh Penjepit Atau Klaim Mesin Klaim Mesin Ini Digunakan Untuk Memegang Atau Menjepit Benda Kerja Yang Tidak Dapat Dijepit Pada Raguk Yang Umumnya Benda Panjang Atau Lebar Penjepitan Langsung Benda Kerja Itu Ditaruh Di Meja Mesin Price Bila Silindris Ditaruh Pada Alur Meja Bila Lebih Ditempatkan Sesuai Dengan Kemampuan Langkah Kerja Sehubungan Dengan Jangkauan Pisau Price Atau Cutter Berbagai Bentuk Klaim Mesin Dapat Dilihat Pada Gambar 2020 Berikut Ini Yang Ketiga Adalah Kelatihan Satu Secara Garis Besar Mesin Price Ada Tiga Sebutkan Yang Ketua Jelaskan Fungsi Mesin Price Mal Enam Buah Yang Ketiga Sebutkan Bagian Bagian Mesin Price Minimal Enam Buah Yang Keempat Sebutkan Perlekapan Mesin Price Minimal Enam Buah Dan Yang Kelima Ukuran Mesin Price Ditentukan Oleh Berapa Faktor Sebutkan Yang Keempat Adalah Rangkuman Jadi Mesin Price Adalah Salah Satu Mesin Berkakas Yang Dapat Digunakan Untuk Mengerjakan Suatu Bentuk Mudah Kerja Dengan Mempergunakan Pisau Price Sebagai Alat Potongnya Dan Secara Garis Besar Mesin Price Terdiri Dari Mesin Price Tertikal Mesin Price Mendata Dan Mesin Price Universal Arah Arah Gerakan Meja Mesin Price Dapat Dilakukan Kearah Memajang Melintang Dan Naik Turun Dengan Berbagai Kemungkinan Gerakan Tadi Mesin Price Dapat Digunakan Untuk Membentuk Bidang-Bidang Diantaranya Bidang-Bidang Rata Datar Bidang-Bidang Rata Miring Menyudut Bidang-Bidang Siku Dan Keempat Bidang-Bidang Sejajar Yang Kelima Alur Lulus Atau Melingkar Dan Kenam Segi-Segi Beraturan Atau Tidak Beraturan Selain Itu Dengan Bantuan Meja Putar Atau Kepala Pembagi Mesin Price Dapat Dapat Digunakan Untuk Membuat Diantaranya 1. Roda Gigi Lurus 2. Roda Gigi Helix 3. Roda Gigi Payung 4. Roda Gigi Cacing 5. Knock Atau Eksentrik Dan Kenam Lulus Kolor Atau Ulir Pada Bidang Data Ukuran Suatu Mesin Price Ditentukan Oleh Berapa Faktor Diantaranya 1. Panjang Langkah Meja Mesin Price Arah Memanjang 2. Jarak Spindle Sampai Permukaan Meja Pada Kedudukan Paling Bawah Dan Ketiga Jarak Tempuk Garah Melintang Maksimum Yang Dapat Dicapai Oleh Meja Mesin Terhadap Kolomnya Untuk Menunjang Proses Pengepriesan Mesin Price Dilengkapi Beberapa Perlengkapan Diantaranya 1. Harbor 2. Staf Harbor 3. Polet Cap 4. Peragum 5. Meja Putar 6. Gepala Pembagi 7. Clamp Seat Kemudian Yang Kelima Evaluasi Materi Poko 1. 1. Sebutkan Cara Kerja Mesin Price 2. Sebutkan Arah Gerak Meja Mesin Price 3. Mesin Price Khusus Untuk Membuat Produk Gigi Adalah Yang Keempat Mesin Price Yang Dapat Digunakan Untuk Membuat Produk Gigi Helix Adalah Dan Yang Kelima Untuk Membuat Gambar Atau Tulisan Dengan Penukuran Yang Dapat Diatur Harus Menggunakan Mesin Price Jenis Apa Kemudian Yang Kenam Hukupan Balik Dan Tidak Lanjut Bagi Peserta Lidik Atau Peserta Diklat Yang Dapat Menjawab Dengan Benar Soal Soal Evaluasi Dapat Melanjutkan Kemateri Atau Bap Berikutnya Sedangkan Bagi Yang Belum Akan Dilakukan Pengulangan Demikian Modul Kita Untuk Mata Diklat Teknik Permesinan Price Pada Hari Ini Semoga Saja Bermanfaat Ingat Selalu Jaga Kesehatan Tetap Semangat Dan Terus Belajar Sekian Dan Terima kasih Tuhan Memberkat Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih.